Menanggapi rencana penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang dan isu terkait P3K part-time atau paru waktu. Kakandrek 7 BKN Palembang, Margi Prayito, mengatakan jika saat ini pemerintah tengah melakukan pengkajian. Menanggapi rencana penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang dan isu terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K part-time atau paru waktu sebagai solusinya. Pada Senin 10 Juli 2023, Kepala Kantor Regional Kakandrek 7 BKN Palembang, Margi Prayito, mengatakan jika saat ini pemerintah tengah melakukan pengkajian terkait penghapusan tenaga honorer akan dilaksanakan ataupun tidak, mengingat akan berpengaruh pada pelayanan kemasyarakat. Pengkajian sendiri diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat. Margi Prayito menambahkan terkait adanya isu sejumlah daerah di Indonesia menerapkan PPPK part-time saat ini secara reguler belum ada dan hanya baru usulan dari DPR ke pemerintah dan hal tersebut masih perlu petunjuk teknis dalam pelaksanaannya. Jika ada daerah yang sudah menerapkan P3K part-time, hal tersebut tidak dipermasalahkan lantaran peraturan dan regulasinya belum ada. Untuk P3K part-time sendiri menurut Kakandrek 7 BKN Palembang, hal tersebut baik terutama bagi tenaga honorer yang sudah tua karena mengurangi beban kerja dan menghindarkan dari penghapusan tenaga honorer. Ya itu secara reguler memang belum ada, belum ada cuma baru usulan dari DPR dengan pemerintah mau diadakan, kan harus ada teknisnya, teknis-teknisnya gitu ya. Mungkin inisiatif dari daerah yang dapatkan juga, masih pun aturannya belum ada tapi nanti kita bergerak pada aturan kita aja, jadi regulasinya seperti apa, baru kita secara nasional. Sandi Pratama, PAL TV